Terima kasih masih bersama kami di Anyu Siang Pemirsa. Kita masih berbincang dengan Mas Roni, Mas Sinis KRL. Kalau tadi mungkin banyak masyarakat yang ingin tahu gitu kan. Gimana sih Mas cara menjadi seorang Mas Sinis? Mungkin bisa dibagi tips atau bagaimana nih kepada masyarakat? Ya, cara menjadi Mas Sinis ya. Mungkin ada beberapa orang yang masih bertanya, sekolahnya apa untuk menjadi Mas Sinis? Jadi tidak ada sekolah khusus, Kak. Jadi tidak ada sekolah khusus untuk menjadi seorang Mas Sinis itu kita ikut rekrutmen resmi di website resmi KAI, KAI.id. Di situ memang banyak sekali ya waktu. Ini waktu saya dulu masuk. Itu 2012. Itu banyak banget pelamar. Jadi mengikuti semua prosedur. Di situ ada beberapa, ada empat tahap tes. Dan jika sudah diterima, jika sudah lulus, itu baru disekolahkan oleh KAI. Jadi pendidikannya itu sesudah rekrutmen. Oke, jadi tidak ada syarat khusus. Tapi kalau misalnya untuk pemirsa yang mungkin bertanya-tanya, tapi saya tidak bisa mengendarai kereta nih, Mas. Bisa tidak saya jadi Mas Sinis. Tapi tahan dulu kita terhubung dengan salah satu pemirsa juga yang akan mencari tahu atau bertanya tentang profesi Mas Sinis ini. Halo, selamat. Siang. Iya, siang. Oke, dengan siapa ini, Mbak? Kau boleh tahu? Ini dengan Ibu Yati Herayati. Oh, Ibu Yati. Oke. Ibu Yati ini ingin bertanya-tanya nggak sih kepada Mas Sinis yang sudah tujuh tahun tidak pulang ini, Ibu? Termasuk lebaran kali ini, Ibu Yati. Coba, ini Ibu Yati bukan Mas Roni? Di belakang Mas Roni? Hah? Di belakang Mas Roni? Ya Allah. Wah, ini momen mengharukan ini. Aduh, Ibu jangan menangis nih, Ibu. Oke. Ibu, ini ada Mas Roni di sini, tidak bisa pulang lagi lebaran kali ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Ibu, kepada putra tercinta? Iya. Ini aja gitu. Kangen gitu ya, Mama di sini. Sekeluarga kangen. Di lebaran nggak bisa bareng. Tapi ya, bagaimana lagi? Udah tugas, kita ikhlas aja. Mendoakan yang terbaik. Itu buat Roni di sana ya. Semoga lancar semuanya. Dilancarkanlah segala urusannya gitu. Amin. Mas Roni mungkin ingin menyampaikan sesuatu kepada Ibu Unda yang tahun ke-7 tidak sempat sungkum secara langsung selama atau bertepatan dengan lebaran, Mas Roni. Iya, Mama. Halo, Ma. Iya, halo juga, Ron. Mama, mohon maaf lahir batin. Iya, sama-sama. Maafin, Ma. Maafin kalau Roni sampai saat ini belum bisa bahagiain, Mama. Iya, dimaafin lahir dan saat ini. Mama sehat di sana, sama bapak, sama adik, sama keluarga semua. Roni nanti janji pulang. Pasti jika masa posko ini sudah berakhir, udah boleh cuti, nanti Roni pulang, Ma. Iya, siap, ditunggu, ditunggu. Baik. Pesan apa sih yang paling diingat, Mas Roni, sehingga ini menjadi modal untuk juga obat rindu ketika tidak pulang pada saatmu, Mama ngebarat? Mama tuh selalu sholat. Jadi, kamu ngapain aja, kamu lakukan hal baik aja. Kalau nggak sholat, itu angka satu. Jadi kalau nggak sholat, itu semuanya percuma. Jadi Mama selalu bilang, sholat, Ron. Terus, ingat Allah, apapun dalam kegiatan sebelum berdinas, berdoa, jadi selalu libatkan Allah dalam semua kegiatan. Gitu, Kak. Iya. Bu Yati, Bu Yati mungkin ada pesan-pesan lagi kepada Mas Roni disini. Tadi katanya ada juga nih, Bu Yati, yang ada banyak hal yang dirindukan ketika Mas Roni tidak sempat hadir bertempatan dengan lebaran disana. Ada yang ingin tidak sampaikan lagi, Bu Yati. Iya, buat Roni. Ini nggak bilang, Anak saya gitu. Baik-baik disana, gitu. Jangan lupa ibadahnya juga, jangan ditinggal. Ya kangen dia gitu, kalau pasti pas lebaran tuh paling heboh dia gitu lah, dalam segala hal gitu. Ya yang penting doa yang terbaik lah buat anak saya disana. Oke. Nah, Bu Yati, Mas Roni ini kan bekerja salah satunya adalah untuk membuat keluarga ini bangga. Nah, Mas Roni sendiri, ada satu seperti wish list dari Mas Roni untuk membahagiakan orang tua, mungkin ingin memberangkatkan orang tua umroh ataupun lainnya. Sesuatu hal yang membuat bangga untuk orang tua. Insya Allah tahun ini, Kak, Insya Allah jika sudah jalannya, sudah takdirnya. Insya Allah, sama Bapak berangkat. terus wish listnya ya pengen kasih Mama mantu. Pengen kasih Mama mantu dan cucu ya, yang banyak gitu. Amin. Pokoknya doain aja mah, terima kasih Mama atas selama, selama ini sudah menjadi ibu yang baik. Bapak juga terima kasih. Kak, udah gitu aja. Ini enggak, enggak ada ini. Apalagi yang dirindukan ketika mungkin nantinya ada rencana ke sana nanti setelah lebaran, setelah posko tadi selesai, kira-kira apa yang ingin dilakukan ketika bertemu langsung dengan ibu Bunda? Pengen peluk, Mas. Pengen peluk? Pengen peluk, pengen cium Mama, terus pengen kangen masakan Mama. Apa? Masakan apa yang paling diinginkan? Langsung nih, biar request langsung dibuati nanti ketika tiba di Bandung oleh Bu Yati. Apa yang paling diinginkan? Paling diinginkan itu karedok ya. Asli Sunda gitu, makanan-makanan Sunda, entah itu pais ikan, semur ikan, terus Mama apa aja enak ya, Kak? Namanya orang tua. Pengen peluk, pengen peluk, bu Yati enak ya, sebagai ibu Bundanya. The most delicious food in the world, pokoknya. Baik. Terima kasih, Bu Yati, Hera Yati, kita doakan segera secepat mungkin bisa bertemu secara langsung di Bandung setelah tentunya Mas Roni ini menyelesaikan semua tugas-tugasnya yang mulia untuk menyelesaikan atau membantu masyarakat menggunakan transportasi di KRL tentunya. Terima kasih, Bu Yati. Amin. Sama-sama. Ya, itu tadi pemirsa, ada kita kasihkan sedikit kejutan antara Mas Roni sebagai petugas yang tidak pernah atau selama tujuh tahun belum pernah berlebaran bersama sang ibu Bunda. Tadi ada yang penasaran juga mungkin pemirsa yang ketika tidak, singkat saja ketika mungkin untuk menjadi seorang Mas Sinis singkat saja atau himbawan kepada masyarakat mungkin. Oke, untuk menjadi Mas Sinis yang pertama itu harus sehat. Janganlah kesehatan untuk menjadi seorang Mas Sinis itu gradenya itu A di kereta api. Jadi, gradenya A dari psikotestnya juga yang paling ini gitu ya, Kak. Jadi, yang pertama itu sehat, tidak boleh berkelakuan baik, tidak boleh bertindik, bertato, semua organ tubuh sehat. Terus belajar berlatih psikotest yang sering-sering, olahraga sering, gitu aja, Kak. Secara singkat mungkin himbawan kepada pengguna KRL, Mas? Ya, untuk pengguna jasa KRL komuter lain, terima kasih. Selama ini atas kepercayaannya, saya sendiri bangga memiliki jajaran direksi kereta api, direksi KCI, PT KCI yang sangat proporsional atasan-atasan, yang sangat memperdulikan dan memperhatikan kita para masinis khususnya. Terima kasih untuk selama ini selalu percaya dan menggunakan jasa komuter lain. Tetap mengutamakan keselamatan, ketertiban, dan apa, ketertiban, keselamatan, dan kelancaran kereta api. Terima kasih. Intinya juga kerjasama untuk semua penumpang untuk menjaga keselamatan masing-masing ya. Tertib ketika menggunakan transportasi tersebut. Terima kasih Mas Roni sudah bergabung bersama kami di sedia hari ini. Selamat berlebaran juga. Sampai nanti ketemu dengan ibunannya keluarga di Bandung. Salam untuk keluarga di Bandung, Jawa Barat. Dan pemirsa kami hadirkan informasi lain. Ada informasi terkait dua mucikar di kasus prostitusi online. Artis Vanessa Angel yang bebas. Informasinya kami hadirkan usai jeda tetap lagi AINU Siang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!